Shalom jemaat damai para duta-duta Kristus. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Sabtu 26 Maret 2022. Kehadiranmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian, kunaikan sembahku berikan Bagi-Mu Allah yang mulia Kau hiakanku, menghampirimu Melihat tahta kemuliaanmu Tuhan Pujian, kunaikan sembahku berikan Bagi-Mu Allah yang mulia Oleh kuasa daramu Kau telah tebus tusaku Kau kudusanku melingkupiku Kasihmu mengalir Memulihkan hidupku Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Sungguh besar anugerahmu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Saudaraku yang dikasih Tuhan Pernahkah engkau mendengar sebuah kata yang lagi ngetrend nih beberapa waktu ini Yaitu kata flexing Flexing adalah sebuah tindakan menunjukkan atau memamerkan Hal-hal yang dimiliki Hasil pencapaian atau kekayaan atau keunggulan diri kepada orang lain secara terbuka dan bersengaja Saudara istilah ini saya dengar dari Profesor Renal Kasali yang menguraikan kata flexing ini dengan mengambil beberapa kejadian yang sedang viral Seperti misalnya ada orang yang tiba-tiba kaya dan menunjukkan rumahnya yang begitu besar dan mewah Lalu ada pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun pernikahannya dengan memberikan sebuah hadiah yang wow jet pribadi bagi pasangannya Lalu ada juga seorang anak muda yang berhasil mencapai yang luar biasa dan menunjukkan foto saldo rekening yang dimilikinya Yaitu berupa cetak saldo yang berjumlah miliatan Wow Menurut Kasali seseorang yang melakukan flexing pasti memiliki motivasi bagi kepentingan pribadinya Saudara samas hari ini akan bahas sebuah tema flexing or role modeling Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 15 ayat 1 hingga yang ke 7 Lukas 15 ayat 1 hingga yang ke 7 Perumpamaan tentang domba yang hilang Para pengmungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang farisi dan ahli-ahli Taurat katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka Siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya Tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya Dan kalau ia telah menemukannya ia meletakkannya diatas bahunya dengan gembira Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Sebab domba ku yang hilang itu telah kutemukan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada suka cita di sorga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada suka cita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Saudara ku bacaan kita hari ini berbicara tentang perumpaman domba yang hilang Kita tentu sudah sering mendengar perumpaman ini bukan? Domba yang terus dicari sampai ditemukan oleh pemiliknya Perumpaman ini dilemparkan oleh Tuhan Yesus untuk menanggapi sikap orang-orang farisi dan para ahli taurat Yang mempersoalkan dirinya Yang menerima dan berbicara kepada para pemungut cukai dan orang berdosa Saudara seperti kita ketahui kondisi sosial pada zaman itu sangat membedakan struktur kelas antara orang-orang farisi Para ahli taurat serta imam-imam pada sebuah posisi yang tinggi dan berkelas Sehingga dengan demikian mereka memisahkan diri dan membuat jarak untuk tidak berdekatan Atau bersentuhan dengan mereka yang dicap sebagai pendosa Seperti pemungut cukai tadi Ada begitu banyak aturan keagamaan yang membuat jarak yang begitu lebar antara mereka Yang merasa diri suci dengan mereka yang merasa diri berdosa Apa yang mereka lakukan ini sesungguhnya saudara Kalau kita lihat dan kita coba renungkan pada konteks zaman now Bukankah ini sebuah tindakan flexing Yang merusaha untuk menunjukkan diri sebagai orang yang suci Petinggi agama yang terhormat Berbeda dengan pemungut cukai yang najis Berdosa dan berusaha menyembunyikan diri tidak tampil di depan umum Ya sebuah tindakan yang berusaha untuk melegitimasi diri sebagai wakil Allah yang suci dan patut dihormati Saudara berbeda dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Yang juga adalah rabi yang mengajar orang banyak Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Menerima, merangkul, menyentuh, dan mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah Tindakan Yesus adalah sebuah role modeling yang sedang dikerjakan Diajarkan diajarkannya kepada para murid yang mengikuti dia Sebuah tindakan nyata yang didasari kepada hati yang penuh belas kasihan Kepada mereka yang haus Mereka yang letih dan lesu dengan beban pergumulan hidup yang diakibatkan oleh dosa Bahkan dengan perumpaman domba yang hilang ini Yesus sedang mengajarkan dan mempraktekkan diri sebagai sebuah role model Bagaimana hati Allah yang peduli terhadap manusia yang berdosa yang telah terhilang Agar dapat ditemukan kembali Sebuah hati yang begitu mengasihi Hati yang begitu mementingkan manusia yang berdosa Ya sangat berbeda bukan? Dengan sikap orang farisi dan ahli taurat yang hanya mengutamakan Aturan keagamaan bagi kepentingan pribadi mereka saja Saudaraku pertanyaannya adalah Dimanakah posisi anda saat ini? Saudara flexing? Atau saudara sedang melakukan role modeling? Mari kita berdoa Kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan Bagaimana engkau sebagai role model bagi para murid Dan juga para murid menjadi role model bagi orang percaya Dari abad mula-mula sampai pada saat ini Kami belajar dari engkau dan para murid Untuk boleh menjadi role model Melakukan firman di dalam kehidupan kami Yaitu memiliki hati yang peduli Hati yang mengasihi Hati yang berduka atas dosa Tuhan tolonglah kami Untuk boleh memiliki kerinduan terhadap mereka yang terhilang Kami yang sudah ditemukan Kami yang sudah ditebus Biarlah kami juga memiliki Hati yang mengasihi mereka yang terhilang Untuk boleh mencari domba yang hilang itu Tuhan Tuhan terima kasih Kami belajar bagaimana Tuhan menjadi role modeling Bukan melakukan flexing Seperti yang dilakukan oleh para Orang Farisi dan Arita Orat itu Pimpin kami Tuhan Untuk boleh terus menjadi Duta Duta Kristus Mencari yang terhilang Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mencap syukur Amin Jemaat damai Flexing untuk kepentingan diri sendiri Role modeling untuk kepentingan orang lain Selamat menjadi Duta Duta Kristus Terpujilah Tuhan Selamat menikmati